Hai hai guys Selamat pagi cuaca sangat cerah sekali hari ini saya akan review karakter ikan yang sudah terpengkalai nah tuh ya di sini ikannya sudah mulai pada copot tuh kulit-kulitnya kulit-kulitnya sudah dipakai kulit-kulitnya sudah dimakan giginya masih ada ya Oh tenis ini lokasinya di Dunggara tepatnya ya karakter ikan marlin ya giginya tajam sekali kalau ikan marlin itu identik dengan lancip lancip ya ini keren ya ini pasca lebaran ya masa sehabis lebaran kondisinya seperti ini sudah terkena panas dan hujan ya keren sekali oke karakter ikan marlin ini posisinya di gedung darat Dunggarat pun nama kompleknya Dunggarat waslinya apa enggak tahu ya tapi terkenalnya Dunggaratnya ini karakter ikan marlin lihat aja bentuknya seperti paling besar orangnya aja tingginya segitu ya ini 10 meter ada mungkin ya 10 meter ada ini ikan marlin oke selanjut karakter ini itu waktu malam takbir itu diarak menggunakan traktor dan diberi lampu yang banyak sekali ya kondisinya sekarang sudah terpengkalai kondisinya sudah terpengkalai ya siripnya masih ada di atas ekornya sudah tidak ada tuh ekornya kondisinya sudah tinggal kerangka ya ini seandainya ini ikan beneran ya itu dimasak bisa satu desa ya dibakar-bakar bisa satu desa keren sekali ya karakter ikan marlin yang ada di blok atau dukudung darat ya kondisinya masih seperti ini di tempat yang lain malah sudah pada rusak ya malah pada rusak oke diakhiri ya inilah ikan marlin gedung darat eh eh hanya panjang sekali 10 meter ada oke teman-teman saya akhiri yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh